Ulangan Pasal 16 Ingatlah akan bulan Abib, dan rayakanlah Pascah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyemulih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Pascah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu tujuh hari lamanya, dan dari daging hewan yang engkau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Pascah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Pascah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Berdepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hamamu laki-laki dan hamamu perempuan, dan orang lui yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan tujuh hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu, dan tempat pemerasanmu haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hamamu laki-laki dan hamamu perempuan, dan orang lui, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya ponok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hakim-hakim dan petugas-petugas seharuslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat putah mata orang-orang bijaksana, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih. Terima kasih.